maka mulai sekarang harus royal di jalan Allah dalam masalah infak teman-teman jangan perhitungan itu investasi yang tidak akan pernah habis Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 254 agar jangan menyesal karena kalau teman-teman punya rekening 1 miliar, 2 miliar gak pernah berinfak di jalan Allah pada saat meninggal teman-teman demi Allah akan menyesal coba dulu saya kasih masjid ini ya coba dulu saya kasih pesantren ini ya coba dulu saya beliin Quran ya udah telat udah gak bisa lagi ya kalau ahli waris kita bangun di masjid kalau enggak kalau mereka pakai buat kebutuhan mereka saja menikmati apa yang Allah bolehkan dan bersyukur maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian yang kedua teman-teman sekalian adalah dari 16 poin berinfak dan bersadaqah ini sering saya ingatkan dalam pengambangan saya mungkin teman-teman yang ikuti di Youtube sudah sering dengar kalimat ini maka saya ingatkan kembali kita berbeda orang Islam dengan sistem kapitalis kapitalisme mengatakan bahwasannya menabung pangkal kaya kalau Islam beda Islam tidak mengatakan menabung pangkal kaya berinfak pangkal kaya beda konsepnya nabung berarti tidak dikeluarkan infak berarti keluarkan tidak bisa ketemu ini makin banyak kita keluarkan di jalan Allah makin banyak rezekinya itu rahasianya kalau kapitalis tidak makin sering nabung makin kaya karena secara hitung-hitungan bertambah di rekeningnya seperti itulah pada sebenarnya pemahamannya berbeda dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW Allah berfirman ya ibn Adam anfik anfik alik wahai anak Adam berinfak di jalanku aku akan berinfak untukmu teman-teman Allah ini menjanjikan kepada kita kalau kita memberikan kepada Allah atau berinfak di jalan Allah banyak sekali manfaatnya ada hadis Bukhari Muslim berbunyi setiap hari Allah turunkan dua malaikat yang khusus berdoa yang satu mengatakan ya Allah lapangkan rezekinya orang yang berinfak dan yang satu mengatakan ya Allah sempitkan rezekinya orang yang pelit perhitungan Allah tidak akan kasih kemudian juga teman-teman sekalian Allah membalas setiap infak kita itu minimal 10 kali lipat 1000 persen kalau di masjid ini misalnya ada seseorang datang orangnya kita kenal secara nasional kemudian punya perusahaan besar kemudian jelas ya usaha-usahanya jelas segala macam dan produk yang dijual juga menguntungkan lalu dia tawarkan ke kita ini siapa yang ikut investasi misal 100 juta dia dapat akhir bulan 100 persen 100 persen jadi 200 juta kita sudah kenal orangnya tahu perusahaannya tahu produknya orang bahkan berlumbalum mau investasi ditawarkan siapa yang mau berinfak saya akan kasih 100 persen keuntungan 100 juta dari 200 juta akhir bulan saya yakin orang belum bawa-bawa untuk ikut Allah memiliki perusahaan depan mata kita tanda kutip ini tanda kutip jangan disalahpahami kalimat perusahaannya Allah memiliki ciptaan yang kelihatan depan mata pohon-pohon ini kita sendiri udara yang kita hirup matahari yang terbit ini jelas depan mata kita produknya Allah ini Allah janjikan teman-teman siapa yang investasi di jalan saya saya janjikan 10 kali lipat minimal di dalam Al-Quran dikatakan audzubillahiminasyaitonrajim manja'abilhasanati falahu ashru amthaliha siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan diantaranya sodaka saya akan ganti Allah akan ganti 10 kali lipat 1000 persen kalau kita keluarkan teman-teman sekalian 1 juta sudah ada 10 juta itu tinggal nunggu saja tahu teman-teman para sahabat setiap hari kerjanya mereka bawa duit di kantong-kantong di wadah sekolah kita sekarang cari orang miskin lalu ditanya apa yang kalian buat kami sedang investasi kasih orang miskin Allah balas 10 kali lipat terus begitu di zaman Abu Bakar Uthman bin Affan Abu Rahman ibn Auf sahabat-sahabat yang kaya enggak ada enggak ada akunting belum ada sistem kayak kita sekarang komputerisasi yang rapi bagaimana cara mereka mengatur dua duitnya saya kalau baca sejarah mereka itu luar biasa dagang transaksi orang susah dibantu orang yang memang layak di abad-abad untung dimudar lagi diputar lagi modalnya dikeluarin di jalan Allah disodakahkan yang sisanya dipakai modal begitu-begitu saja waktu mereka meninggal meninggalkan harta kalau itu sekarang itu bisa ratusan miliar rupiah mungkin triliunan kalau uang rupiah mereka tidak punya admin tidak punya apa-apa bagaimana mereka bisa atur semua itu karena sadaka abdurrahman ibn awf pernah buktikan kebari kita dalam kisahnya beliau pernah kedatangan keuntungan satu peti emas belum pernah untung sebanyak itu dia duduk gelisah dekatnya emas itu istrinya tanya kenapa abdurrahman saya gelisah lihat ini enggak pernah keuntungan kita sebesar ini Allahu alam kalau terjadi di seseorang diantara kita dapat satu peti emas mungkin sudah di dalam di tanah kali ya supaya enggak ketahuan di mana dia gelisah istrinya bilang kenapa saya gelisah enggak pernah ada keuntungan begini kata istrinya lalu apa yang kau lakukan saya mau infaqkan jalan Allah jangan ada di rumah malam ini baik sama istrinya bungkus-bungkus bagi-bagiin malam itu habis besok datang dua peti kisah nyata ini dua peti yang seperti itu istrinya bilang ini gimana infaqkan lagi besoknya tiga peti setiap dikeluarkan dibalas sama Allah cash langsung pada saat itu cuma mau berani atau enggak percaya atau enggak ini kadang-kadang makan sama temannya mau traktir atau enggak ragu kadang-kadang tunggu temannya pegang dompet baru bilang saya aja enggak apa-apa oh enggak apa-apa temannya oh ya sudah dibayarin enggak apa-apa sering-sering ya pesannya sering-sering ini salah ini di jalan Allah 10 kali lipat praktekin ini rumus yang sederhana infaq Allah bilang di jalanku aku akan balas infaqmu itu pasti lebih banyak dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW orang sebelum kalian ada dua orang dua-duanya bersahabat dua-duanya punya kebun musim kemarau enggak ada hujan sama sekali kata Nabi SAW ini si A sama si B dia disebutin namanya kata Nabi SAW salah seorang dari mereka kita anggap misalnya A sama B si B ini dia bilang saya melihat ada awan lewat di atas kebun saya dan saya dengar suara mengatakan turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan temannya dia di sebelah maka dia bilang saya bingung kenapa ada suara dari awan saya ikutin ini hadis Suhiri waid Bukhari penyampaian Nabi SAW kata Nabi SAW dia pergi kebun temannya ternyata betul hujan turun cuma di situ saja yang lain enggak musim kemarau lalu kemudian dia tanya temannya apa yang kau lakukan dengan kebunmu dia bilang hasilnya kebun ini saya bagi tiga hasilnya saya bagi tiga sepertiga saya infa akan turun jalan Allah sepertiga saya pakai untuk kembali modal sepertiga saya pakai buat kebutuhan keluarga saya kata temannya pantas kau dapat ini ada ipar saya di Ternate teman-teman saya pernah datang ke sana pulang cerama jam setengah 12 malam rumahnya masih pakai seng di belakang ternyata ada suara kayak batu besar pang gitu ribut saya kaget dia ketawa saya bilang itu mangga jatuh mau coba orang Ternate bilang ini mangga madu saya enggak tahu di Makassar kita bilang apa itu di Jakarta mana lagi katanya ada titik-titik madunya di dalam coba ya coba memang manis sekali Masya Allah saya makan sama dia saya bilang besok pagi saya mau lihat pohonnya silahkan terus dia bilang pohon ini sepanjang tahun berbuah terus saya bilang kok bisa dikasih bibit dia bilang enggak saya biarin aja begitu pokoknya dia sepanjang tahun berbuah biasanya kan mangga kita tahu setahun sekali kan maksimal setahun dua kali itu sudah luar biasa besok pagi habis Allah subuh di besjid saya keluar saya ke rumahnya saya pamit ke belakang pohon itu cuma pendek mungkin cuma tiga meter seperti mungkin tiang besit ini kemudian buahnya banyak sekali sampai mau jatuh jatuh ke pavim bloknya cuma pohon itu setengah pohon masuk ke rumahnya setengah pohon melintang keluar temboknya terus dia keluar dia bilang tiba-tiba kayak Allah kasih jawaban ke saya dia bilang ini setengahnya yang masuk ke sini saya pakai buat saya sama keluarga kalau ada tamu datang saya kasih yang keluar itu saya enggak pernah ambil siapa saja boleh ambil silahkan saya bilang itu rahasianya kenapa berbuah sepanjang tahun coba pertemukan dengan antum di sini dibungkus plastik anaknya saja lihat enggak boleh anaknya enggak boleh sentuh jangan sentuh ya nak nanti kalau sudah masak kadang-kadang subhanallah orang pelit sekali dia beli makanan favorit masuk di kulkas anaknya enggak boleh sentuh istri enggak boleh sentuh wah luar biasa bagaimana bisa Allah kasih maka mulai sekarang harus royal di jalan Allah dalam masalah infak teman-teman jangan perhitungan itu investasi yang tidak akan pernah habis Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 254 agar jangan menyesal karena kalau teman-teman punya rekening 1 miliar 2 miliar enggak pernah berinfak di jalan Allah pada saat meninggal teman-teman demi Allah akan menyesal coba dulu saya kasih masjid ini ya coba dulu saya kasih pesantren ini ya coba dulu saya beli Quran ya udah telat udah enggak bisa lagi ya kalau ahli waris kita bangun di masjid kalau enggak kalau mereka pakai buat kebutuhan mereka saja Allah berfirman ya ayuhal ladhina amanu anfiku mimma razaknakum min qobli ayati yawmun la bay'un fi wala khulatun wala syafa'ah wal kafirunahum al-zalimun hai orang-orang beriman infakkan keluarkan keluarkan jangan berhitungan di jalan Allah apa yang kami jadikan rezeki buat kalian sebelum datang hari tidak ada transaksi enggak ada persahabatan tidak ada lagi pertolongan dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim memberi teman-teman berikan yang terbaik jangan pakai istilah daripada daripada makanan rusak di kulkas kasih aja orang nanti rezeki juga daripada ini mau dapat ikan paus pakai kapal tanker jangan pakai pancing kecil celengan masjid lewat rumahnya Allah loh ini lewat celengan korek kantong yang paling kecil dua ribu seribu kalau ada lima ratus kuat lima ratus dikasih masuk di masjid baru luar biasa cerewetnya minta kesehatan kekuatan keturunan selamat dari neraka masuk surga minta jodoh yang cantik yang gagah wah ini ini kalau malaikat diizinkan cambuk sudah dicambuk mungkin dalam surah ibrahim surah no.14 ayat 31-34 Allah juga berfirman awdhu billahi minash shaitan rajim kulli ibadiyalladzina amanu katakanlah hai muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman yukimus solat mereka selalu solat jaga lima waktu solatnya itu waktu absen kepada Allah datang on time di awal waktu dan mereka selalu ikutkan setelah solat infak infak sembunyi-sembunyi atau terang-terangan karena kadang-kadang kita dimintai orang di pinggir jalan sudah ingat kaedah dalam ibadah kalau ibadah telah tiba waktunya saatnya eksekusi bukan saatnya menilai misal azan lalu kemudian kita lihat ada masjid ah kayaknya masjid ini kotor saya mau masjid sana saja bukan saatnya menilai azan solat di masjid manapun solat ada orang miskin lewat minta bukan kita nilai orang ini masih kuat orang ini bohong atau tidak bukan urusan kita itu orang lagi minta Tuhanmu lagi suruh kasih bukan menilai eksekusi kasih orang ini pintu syaitan saja membuat kita selalu menilai selalu menilai lalu kapan kita lakukan siapa orang yang kita anggap paling layak sementara berinfak boleh kepada orang kaya sekarang saya kaya adik saya kaya lalu saya mau kasih dia uang bolehkah boleh infak tetap pahala apalagi kalau dia orang miskin tidak selamanya infak itu kepada orang miskin kita boleh memberikan makan kita boleh memberikan makan orang lain memberikan hadiah pakaian walaupun dia orang kaya tidak ada masalah Nabi SAW mampu dan beliau menerima hadiah kemudian dikatakan sebelum datang hari di mana kalian akan menyesal kena gak ada lagi transaksi orang-orang miskin yang kita temui di dunia teman-teman kalau kita ketemu di mahsyar walaupun kita mau kasih satu miliar rupiah sudah gak laku miliaran rupiah di sana mau kasih pahala dia terima duit dia sudah gak terima mau kasih makanan dia gak terima orang di akhirat gak butuh makanan dunia tidak ada lagi transaksi dan tidak ada juga persahabatan lalu Allah menceritakan daya 32-nya Ibrahim yang telah memerintahkan kalian menjaga solat kalian dan menginfakkan apa yang menjadi rezeki buat kalian adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan telah menurunkan air dari langit dan telah menumbuhkan dengan air-air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian dan yang telah menyuruh kalian solat dan berinfak di jalannya adalah yang telah menundukkan buat kalian bahtera-bahtera sehingga yang telah menundukkan buat kalian lautan dan sungai sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung diatasnya dan telah menundukkan juga buat kalian sungai jadi laut dan sungai dan yang telah merintahkan kalian solat dan berinfak adalah yang telah menciptakan dan mengatur matahari dan bulan yang rutin matahari pagi hari bulan di malam hari dan yang telah menyuruh kalian solat dan berinfak adalah yang telah menundukkan malam dan siang dan juga dia telah memberikan semua yang kalian minta kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu menghitungnya semuanya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan kufur tidak ada haknya dia tidak ada haknya dia di situ tapi dia merasa dia punya hak teman-teman sekalian kalimat Allah disini saya mau teman-teman renung ini Allah bilang dan Allah memberikan semua yang kalian minta bagaimana kita fahami ayat ini mungkin ada diantara kita yang mengatakan ustaz ada doa saya yang belum Allah kabulkan baik pertemukan sekarang teman-teman antara kebutuhan kita sehari-hari dengan permintaan kita yang belum Allah kasih contoh kita lagi lapar setiap hari kita lapar kalau kita tidak makan seharian lapar kita kadang-kadang cuma bilang begini lapar kalimat itu saja dapat makanan baik kita beli sendiri baik kita dikasih orang baik tiba-tiba apa namanya ada yang sudah terhidangkan di rumah kalau kita tidak dipenuhi lapar kita tiap hari sama Allah tidak bakal kita hidup sampai sekarang tiap hari kita haus Allah punuhi haus kita tiap hari mata kita butuh cahaya Allah kasih cahaya tiap hari kita butuh energi untuk tubuh kita Allah kasih tiap hari banyak bahaya yang bisa menyerang kita dari bakteri Allah jaga ingat ya orang sehat lebih banyak daripada orang sakit di sebelah kita ada rumah sakit mana lebih banyak teman-teman orang yang jalan di jalanan atau orang yang di rumah sakit orang yang di jalanan lebih banyak lebih banyak orang yang sehat daripada orang sakit kita sekarang dalam kehidupan kita selama hidup umur antum ini berapa 30, 40, 50 tahun 60 tahun mana lebih banyak sehat atau sakit lebih banyak sehatnya mana lebih banyak lapar atau kenyang kenyangnya lebih banyak kita kadang-kadang lapar berapa menit kita makan selesai bisa berapa jam bertahan kan lebih banyak nikmat Allah sebenarnya pada kita jadi yang Allah belum kasih satu dua permintaan yang lain Allah kasih kita capek tinggal tidur kita lapar tinggal makan kita hirup oksigen yang Allah belum kasih mungkin kita minta jodoh kita minta pekerjaan itu pun ada hadith yang berbunyi begini sangka baik sama Allah kata Nabi SAW kalau Allah mendengar doa yang indah dari hambanya maka Allah sengaja terlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya misalkan kita berdoa ya Allah zat yang di malam hari kita sujud kayak tadi kita orang Mesir itu misalnya ya Allah zat yang maha kuat maha perkasa yang turun ke langit bumi sepertiga malam yang mengizinkan saya mengucapkan kalimat-kalimat saya ini kita mengucapkan puji-puji kepada Allah kita memohon Allah tahu itu doa mulia Allah tunda dua tiga hari baru dikasih bayangkan kalau kita dikasih langsung misalnya ya Allah sembuhin saya tiba-tiba sembuh saat itu masih berdoa kira-kira berhenti tapi Allah kasih dua tiga hari kita dapat dokter yang bagus dosisnya seminggu baru sembuh biar kita tetap dalam kondisi itu karena kalau kita dalam keadaan cobaan teman-teman itu kita mudah menangis mudah khusyuk kalau kita lagi ada masalah kalau kita sujud kepada Allah nangis minta jalan keluar itu luar biasa nikmatnya kenikmatan itu tidak bisa dibeli loh kalau kita lagi sehat terus kita mau nangis susah mau berusaha nangis saja susah padahal kita kalau lagi ada masalah kita bisa mudah menangis berarti ada kenikmatan yang Allah kasih disitu coba pikir kesananya jangan selalu berfikir Allah belum kasih saya padahal sebenarnya dari sekian banyak mi'matnya Allah lebih banyak Allah kasih kadang-kadang kita setahun sehat teman-teman tahun depan Allah cuma coba seminggu kita sakit flu 365 hari sehat satu minggu sakit tidak berimbang sebenarnya kuasa Allah SWT sebenarnya jadi berfikir kesana lalu dikatakan dalam atau maaf poin yang ketiga selain syukur selain infak adalah fokus menikmati yang halal dan tayyib halal adalah sesuatu yang Allah bolehkan dan tayyib artinya berkualitas renungi ini dulu teman-teman sekarang dalam Islam kita disuruh nikmati ya disuruh nikmati teman-teman kalau misalnya ada seseorang diantara kita masuk ke supermarket dia mau beli anggur ada anggur harganya 100 ribu per kilo itu kualitas A ada anggur yang satu lagi kualitas B harganya 50 ribu kalau kita beli yang A dengan niat mau menikmati apa yang Allah kasih dan kita mampu membelinya bukan mencuri dan seterusnya maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan kita sengaja mau beli yang B padahal kita mampu garis bawah poin itu karena Allah suruh kita nikmati ada pernah seseorang datang ke majlisnya Abu Hanifa rahimahullah ulama besar salah satu dari empat imam madhab di majlisnya ada satu orang datang berantakan rambutnya bajunya kotor penampilannya kayak orang yang susah sekali selesai taklim orang itu masih ada kata Abu Hanifa kesinilah kamu coba ke mihrab angkat sejadah saya dan ambil apa yang ada di bawahnya diangkat ternyata di bawahnya ada 50 atau 500 500 dirham jumlah yang sangat banyak uang dibawa sama orang itu ke Abu Hanifa Abu Hanifa mengatakan ambillah perbaiki keadaanmu jangan begini artinya Abu Hanifa mau bersodaqah berinfak ini silahkan pakai apa orang itu bilang saya orang kaya imam tapi saya orang kaya kata Imam Hanifa kalau begitu mana kau dari hadith Nabi SAW hadith suhi riwayat Abu Daud Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya Allah mau kita pakai baju bagus Allah mau kita berpenampilan bersih Allah mau kita punya rumah bagus kendaraan bagus Allah mau itu tapi jangan berlebihan berlebihan namanya mubadzir perhitungan namanya bakhil gak boleh dua-duanya mubadzir dosa besar bakhil dosa besar kita berada di tengah-tengahnya penuhi segala sesuatu karena kebutuhan bukan karena keinginan kita kalau lagi lapar teman-teman butuh laparkan sinyal dari Allah supaya kita makan tubuh lagi butuh makanan makan yang terbaik pada saat itu gak masalah masih satu piring masih lapar makan dua piring gak ada masalah gak dilarang dalam Islam tapi pada saat itu memang kebutuhan jangan keinginan keinginan tidak akan selesai kalau teman-teman disini mau nunggu diskon di toko-toko jual baju itu habis gak bakal habis-habis sampai hari kiamat diskonnya ada terus ada toko dari pertama buka sampai sekarang 70% terus tulisannya gak selesai-selesai terutama ibu-ibu itu di belakangnya paling hobi kejar diskon bukan diskonnya dikejar kebutuhannya butuh gak? untuk apa? beli panci baru sementara panci masih ada beli tas baru sepatu baru masih ada yang lain pakai dulu yang ada dan boleh pada saat kita sedang butuh pakaian terbaik boleh gak masalah dalam Islam kena menikmati adalah sebuah perintah yang penting halal dan tayib teman-teman sekalian semua yang halal pasti lebih banyak daripada yang haram maka jangan masuk di zona haram ini Allah haramkan babi Allah haramkan sapi, kambing, kelinci, ayam ikan halal banyak kenapa harusnya yang haram? Allah haramkan khamar, minuman keras jangan minum Allah kasih sirup madu, susu air putih banyak gantinya Allah haramkan zina Allah buka pintu pernikahan jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang halal banyak untuk apa masuk ke zona yang haram? dan jangan terpengaruh dengan prinsip syaitan ini ada syaitan membisikkan pada manusia dengan kata-kata yang haram aja susah apalagi yang halal ini gak boleh semua yang haram itu teman-teman ambil dari saya kalimat ini penting ya kalau ada di antara anda yang hadir sini bermaksud untuk mengambil sesuatu yang haram ingat sesuatu yang kita ambil dari yang haram makanan, minuman, pakaian apa aja lah efek jerahnya dalam islam lebih berat daripada perbuatannya misal ada orang buat nota palsu 100 ribu bohong dia dia palsukan 100 ribu rupiah nanti Allah akan hukum dia masuk rumah sakit 10 juta biayanya karena dia curi 100 ribu fikirkan baik-baik semua perbuatan yang haram efeknya lebih berat daripada perbuatannya jangan dibuat yang haram itu gak baik orang zina sejam di hotel itu sudah cukup Allah buat dia sakit 2 bulan 3 bulan setahun ada orang kena penyakit kelamin seumur hidup padahal perbuatannya 1 jam tadi bisa orang kucing lewat ditendang sama dia kucing dipikir gak melawan makhluknya Allah Tuhan kita sama Tuhannya akan balas nanti kita jalan pakai sepatu baru kesel 2 minggu sakit padahal tadi kencing selalu itemnya lebih sedikit kalau Allah buat kita punya hawa nafsu makan daging lalu Allah haramkan semua daging teman-teman ini repot tapi enggak babi haram ini bentuknya ini mukanya jangan makan ya haram dikasih lihat ada sapi ada kambing ada ayam ada kelinci ada ikan ada udang banyak gantinya kenapa harus disini sementara kalau kita makan yang haram efeknya lebih besar hukumannya berat berat sekali ada orang subhanallah mungkin dia hanya lihat sesuatu yang haram sebentar saja sudah cukup Allah buat lehernya keselionan ada orang banyak salahkan bantal di Indonesia apa salahnya bantal bantal gak pernah salah gak bisa bicara gak bisa bergerak tapi lehernya buat masalah terus ini suka melirik-melirik yang haram jadi Allah hukum baik menikmati yang halal perintah agama dan saya sudah bilang tadi nikmati teman-teman Islam boleh menyuruh kita pakai kendaraan yang bagus baju yang bagus ingat Allah itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW Allah indah dan suka keindahan Allah suka kebersihan keindahan kerapian wangi bagus itu semua Allah suka tapi jangan berlebihan jangan mubazir daripada punya mobil 10 gak dipakai mubazir 2 rumah dipakai di rumah mungkin 2 keperluan memang banyak keluarga mungkin 3 sisanya bangun masjid bangun anak yatim rumah anak yatim larikan pada hal-hal yang bermanfaat itu poin-poin yang harus digarisbawahi Allah SWT menyuruh kita menikmati yang halal dan tayyib tayyib berkualitas berkualitas boleh kita pakai kendaraan pakaian tas patuh yang mahal gak masalah gak dilarang dalam Islam jangan berlebihan boleh kita beli bahkan tadi saya bilang lebih besar pahalanya orang kalau mampu beli kualitas A lalu dia beli kualitas B kalau dia beli A itu lebih besar pahalanya dia beli B sebenarnya dia kekurangan pahala karena dia sedang tidak menikmati nikmatnya Allah sementara dia butuh ini sekaligus saya ingatkan bagi yang mau umrah mau haji ini selalu begitu saya temukan banyak jemaah mampu mampu loh punya kemampuan cari travel yang paling murah kenapa yang paling murah cari yang bintang 3 kalau puluh tidak ada bintangnya yang paling murah kenapa murah itu sadaqah sadaqah dan lagi umrah ibadah kepada Allah Allah pasti ganti sadaqah yang paling tinggi sadaqah buat diri kita sendiri baru sadaqah buat keluarga baru kerabat baru kemudian umumnya kau muslimin sebagaimana ada sahabat yang mengatakan ya Rasulullah saya punya satu dirham dimana saya infakkan kata Nabi buat dirimu dulu beli baju buat kamu beli tas beli kebutuhan kendaraan silahkan pakai buat kamu ada lagi ya Rasulullah satu dirham kata Nabi SAW buat anakmu ada lagi ya Rasulullah satu dirham buat istrimu ada lagi ya Rasulullah satu dirham buat kerabatmu ada lagi ya Rasulullah kata Nabi SAW engkau lebih tahu dimana kau letakkan setelah itu silahkan bebas jadi kita boleh menikmati itu salah kalau enggak ingat hati-hati dengan perkataan yang salah orang banyak menganggap zuhud 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 itu apa? makan roti kering pakai sendal jepit enggak boleh pakai kendaraan yang bagus ini salah ini dari mana ini? ini pemahaman yang keliru sekali Nabi SAW tidak pernah makan roti kering loh Nabi SAW paling gemar makan paha kambing Nabi SAW memiliki beberapa orang istri poligami setiap istri punya rumah setiap rumah punya unta kalau kita sekarang punya mobil bahkan Nabi SAW punya beberapa orang supir yang membawa untanya beliau Nabi SAW punya beberapa orang pembantu di rumah yang membantu beliau sendiri ada Anas bin Malik ada Zaid bin Harithah ada banyak beberapa orang Abdullah bin Masud khusus untuk ngurus sendalnya Nabi SAW Nabi SAW nikmati boleh jangan salah faham ini tidak boleh salah faham ada orang yang mengangkat hadith Bukhari berbunyi begini Aisyah berkata kalau kami di rumah Nabi SAW pernah sebulan tidak menyalakan api dan kami makan kurma dan minum air ada orang masukkan ini dalam bab oh berarti orang muslim harus begini hidupnya tidak boleh nikmati makanan ini salah ini sebagian ulama hadith mengatakan kita harus bersangka baik dengan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin beliau tidak mampu membiayai keluarganya satu bulan bukan itu yang dimaksud tapi beliau sedang menterapi di rumah makan kurma sampai sebagian ulama mengatakan kalau orang mau terapi dari penyakit kronis coba sebulan makan kurma sama air putih saja tidak usah makan yang lain dengan izin Allah penyakitnya akan hilang jadi jangan sangka buruk dengan perilaku Nabi SAW jelas ya tidak ada suara senyap anggap sudah faham faham gak ini dari tadi saya teriak-teriak baik dalilnya surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 87-88 A'udhu bin Lahi minasyaitan rojim Ya ayuhal ladhina amanu la tuhrrimu tayyibati ma'ahallahu lakum wala ta'atadu hai orang beriman jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian halal nikmati silahkan tapi jangan berlebi-lebihan kata Allah Allah gak suka dengan orang berlebi-lebihan makan dan minumlah nikmati semua apa yang Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal dibolehkan saja dan tayyibat berkualitas dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kalian beriman dalam surah Al-Nahal surah nomor 16 ayat 114 Allah berfirman A'udhu bin Lahi minasyaitan rojim faqulumim marazakumullahu halalan tayyibat wa syukuru ni'matallahi inkuntum iyahu ta'budun makan dan minumlah apa yang telah Allah jadikan rezeki buat kalian yang halal dibolehkan dan tayyibat serta berkualitas wa syukuru dan syukuri itu nikmat-nikmat Allah kalau kalian menyembah kepadanya yang keempat memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah karena memang seringkali dosa yang menjadi penyebab rezeki kita tertahan dalam hadith Nabi SAW kalau seandainya tersebar zina di tengah-tengah masyarakat riwayat lain ditambah dengan riba maka Allah akan menahan rezeki dari langit Allah akan menahan rezeki dari langit jadi kalau ada urusan-urusan belum selesai berbanyak istighfar teman-teman istighfar kepada Allah SWT karena memang ini akan memudahkan urusan-urusan kita karena kadang-kadang ada dosa memang menjadi penyebab itu dosa itu seperti sumbatan di saruran air kalau dia ada maka akan menghambat air tarik sumbatan itu memohon ampun kepada Allah maka insya Allah Allah akan maafkan walaupun kita tidak sadar kalau kita punya dosa tetap kita beristighfar kepada Allah SWT sebagaimana sabda Nabi SAW saya pribadi kata Nabi beliau seorang Nabi bertawab dan beristighfar kepada Allah satu hari 70 riwayat lain 100 kali yang kata sebagian ulama' sampai beristighfar bertawab kepada Allah dengan ikhlas 100 kali maka sama saja dia sedang membersihkan 100 dosanya hari itu kalaupun dia tidak ada dosa sampai 100 maka akan dicatat pahala di sisi Allah SWT Allah berfirman tentang istighfar dalam surah Nuh surah nomor 71 ayat 10 sampai 12 maka aku berkata kepada kaumku bertawabatlah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian karena dia maha pengampun niscaya dia akan mengirimkan dari langit hujan yang lebat makna yang lain adalah rezeki yang banyak dan juga akan memperbanyak harta-harta kalian dan memperluas atau maaf memperbanyak anak-anak kalian serta memperluas kebun-kebun kalian dan juga memperbanyak sungai-sungai dan lautan kalian disini kita lihat teman-teman sekarang bagaimana ayat Al-Quran sangat jelas memerintahkan kita untuk beristighfar dan bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma saya tidak melihat ada sebuah kata kunci dimana saya selamat dari masalah yang saya hadapi kecuali istighfar kadang-kadang saya melakukan sebuah dosa maka Allah haramkan saya solat subuh berjabat di masjid sampai sebulan dan tidak Allah angkat itu kecuali dengan istighfar dan taubat ini sangat besar sekali manfaatnya tiga orang datang kepada Hasan Basri berkata yang pertama wahai imam kalau kita kiai saya sudah lama menikah tidak punya anak 10 tahun menikah tidak punya anak apa saran anda saya sudah ikhtiar kata Hasan Basri perbanyak istighfar kemudian yang kedua datang mengatakan hai imam saya sudah lama sakit tidak pernah sembuh penyakit saya di perut apa saran anda kata Hasan Basri perbanyak istighfar yang satu lagi mengatakan saya sudah lama kerja tidak pernah kaya-kaya apa saran anda kata Hasan Basri perbanyak istighfar waktu pulang istrinya tanya kenapa anda cuma jawab perbanyak istighfar mungkin yang satu butuh tabib butuh obat yang satu butuh modal kata Hasan Basri beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian maka dia sangat pengampun dia akan turunkan dari langit banyak sekali hujan atau rezeki dan dia akan memperbanyak harta juga keturunan kalian dan dia akan memperbanyak dan melebatkan hasil kebun-kebun kalian dan juga memperkaya isi laut dan sungai kalian yang kelima bertakwa kepada Allah selalu patuh takwa ringkasnya adalah patuh bagaimana seseorang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang patuh kepada Allah akan bahagia teman-teman sekalian akan selalu bahagia patuhlah kepada Allah ada orang lihat atau tidak ada yang lihat karena Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang patuh kepadanya menikmati hubungan dengan pencipta sangat indah sangat baik Allah bolehkan ambil Allah tunikmati Allah larang tinggalkan dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran kurang lebih 226 ayat berbicara masalah keutamaan orang yang bertakwa tapi yang jadi saksi bahasan kita adalah surah at-tolak surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5 siapa yang bertakwa siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari masalahnya kemudian ayat 3 dan Allah akan memberikan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka ayat 4 dari itu ayat 2 sama ayat 3 ayat 4 kepada Allah Allah akan ampuni dosa-dosain dan lipat gandakan balasannya yang keenam bertawakkal tawakkal artinya menyerahkan perkara setelah berusaha Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bertawakkal ikhtiar dulu kemudian serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala makin pasrah kepada Allah maka makin baik sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari kalau kalian betul-betul bertawakkal kepada Allah betul-betul menyerahkan hasil usaha setelah ikhtiar baru kemudian baru serahkan hasilnya kepada Allah maka pasti Allah akan berikan kepada kalian rezeki seperti seekor burung yang pergi pada pagi hari kemudian dia kembali sementara perutnya sudah terisi dengan makanan hewan-hewan itu teman-teman sekalian gak punya ijasa kayak kita gak ada ide bisnis gak tahu komputer gak tahu HP hidup makan minum mereka keluar pada pagi hari cari rezeki malam sampai sudah kenyang sampai ajalnya datang miliaran jumlahnya hewan bisa hidup semut di lubangnya bisa hidup bagaimana kita manusia yang memang dianggap makhluk yang paling sempurna fi ahsan di takwim kemudian punya ketakutan-ketakutan telah ada rezeki yang sedang Allah siapkan dalilnya tadi surah At-Tolak ayat 3 surah nomor 65 وَمَيْيَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ siapa yang bertawakal kepada Allah serahkan hasil usahanya kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup baginya yang ketujuh silaturahim silaturahim artinya melanjutkan hubungan kerabatan kita semua Alhamdulillah punya rahim punya kerabat yang punya hubungan darah sama kita dan tidak dinamakan rahim kalau seseorang itu satu kampung satu negara jadi saya termasuk orang yang mengingatkan kalau silak nas atau silak bar itu silaturahim akbar atau silaturahim nasional ini tanda tanya ini karena rahim istilah yang orang yang punya hubungan darah silaturahim artinya hubungan yang punya darah sama kita sesuai dengan sabda Nabi Tulusuri jalur nasab kalian siapa kakek kalian siapa nenek menikah sama siapa berapa bersaudara siapa saja anaknya mungkin kita sepupu dengan teman di sebelah tapi kita tidak tahu maka kata Nabi Tulusuri jalur nasab kalian karena itu memudahkan untuk silaturahim dari hadisnya jelas kata Nabi dalam masalah ini hadis suhir siapa yang ingin diberkahi umurnya diluaskan rezekinya maka dia melanjutkan hubungan silaturahim dan silaturahim yang paling puncak adalah hubungan dengan kedua orang tua ya teman-teman disini yang pendatang orang tua yang masih hidup di kampung telpon setiap hari setiap hari pakai stopwatch teman-teman satu menit saja kalau rasa berat padat kerjaan maka harusnya kita tetap loongkan waktu mereka adalah sumber kehidupan kita ridha Allah ada di ridha kedua orang tua kita kadang-kadang kalau ditelepon sama partner bisnis teman kantor atau calon pasangan hidup sibuk menerima telepon mereka berjam-jam tapi kalau ibunya telepon buru-buru sudah bu ya saya ada kerjaan biarkan dia ngomong kalau perlu berhentikan semua kegiatan seorang sheikh ditelepon sama ibunya lagi pengajian di jeda teman-teman diberhentiin micnya dimatikan waktu ibunya telepon kemudian dia angkat iya ibu saya ada perlu nak perlu beli ini perlu beli itu baik saya datang sekarang ibu ditutup teleponnya lalu dia bilang maaf jemaah ibu saya lagi butuh tutup kafaratun majlis tinggalkan majlisnya dia pergi layani ibunya dia gak bilang sama ibunya ibu tadi saya lagi pengajian gak sama sekali berapa orang diantara kita begitu sibuk di kantor kenapa tadi gak angkat teleponnya ibu kan tahu itu jam kerja saya marah-marah sama ibunya padahal subhanallah ini adalah puncak silaturahim rezeki kita ada disitu berbuat baik lah teman-teman sekalian penuhi kebutuhan mereka samponya sabunnya odolnya sikat giginya bedaknya handuknya penuhi semuanya kalau perlu jangan sampai mereka beli sendiri kirimkan dari makasar ke kampung-kampung itu itu luar biasa fadilahnya kata nabi s.a.w ibumu dan ayahmu kemudian saudarimu saudaramu lalu kerabat terdekatmu itu orang-orang yang paling dekat dengan kita jadi ini rahim yang harus dijaga kadang-kadang subhanallah kita setahun sekali mudik itu pun pada saat setahun sekali ketemu sama orang tua salaman lalu tinggalkan mereka ketemu sama teman-temannya orang tua lagi butuh rindu mau bicara sama kita doanya mereka sangat luar biasa seorang salafun ummah di kancah peperangan teriak-teriak saya sudah menang kita pasti menang Allahu Akbar terus dia takbir sampai orang-orang bingung ini pasukannya sedikit lagi dia pun musuh akhirnya menang betul terus tanya sama pasukannya kenapa tadi anda begitu yakin dia bilang karena tadi sebelum saya berangkat waktu kita sebelum berangkat ke medan perang ini saya sudah pesan sama ibu saya ibu doain saya supaya saya menang dan saya yakin ibu saya sedang doakan dan Allah utus pasukan dari langit membantu saya jangan anggap rembe tangan-tangan yang sudah keriput orang tua kita teman-teman sekalian mereka angkat tangan ke langit di ijabah kata Nabi SAW doa orang tua buat anaknya di ijabah itu sirat rahim yang paling tinggi jangan anggap remin mulai malam ini programkan untuk selalu tanya kabarnya orang tua beruji kebutuhannya antarkan makanan apalagi kalau satu kota Makassar bawa ke rumahnya datang loongkan waktu untuk kesanan yang kedelapan haji dan umrah jadi sesuai dengan hadith Nabi SAW haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi ada yang tanya sama saya Ustaz saya sudah umrah tahun lalu sekarang ada uang umrah lagi atau saya lakukan yang lain saya bilang umrah lagi kalau saya umrah lagi kecuali ketemu dengan hutang umrah sunnah kalau bayar hutang wajib selesaikan hutang tapi kalau mau ibadah apa lagi maka umrah baik saya punya duit saya mau umrah lagi atau saya umrahin kerabat saya atau teman saya jawabannya anda umrah lagi karena tidak ada jaminat umrah yang lalu sudah diterima sama Allah dan sekarang yang sedang kena hukum untuk melakukannya adalah kita karena kita lagi wajib kecuali kita sudah bayar ada lebih lagi kita bawa kerabat kita silahkan jangan biarkan orang lain melakukannya tanpa kita lakukan dan jangan cuma menonton orang lain mengerjakan ibadah ini tidak benar kita harus disitu punya andil kalau kita lagi satu mobil teman-teman ada orang miskin ketuk-ketuk kaca biasanya kalau teman kita sudah kasih duit kita juga tidak ikut-ikutan kasih duit kan karena kita pikir oh dia sudah kasih ini sama saja nonton orang lain masuk surga kita sendiri tidak mesti kita andil kenapa kita harus bangga dengan perbuatannya orang lain oh orang itu baik ya orang itu kamu bagaimana ibu saya itu setiap subuh baca Quran ya ibumu kamu bagaimana harus kita berbuat haji dan umrah manfaatnya besar sekali setiap kali kita ke sana kita akan mencas diri kita secara keimanan dan ingat jangan perhitungan dalam masalah haji dan umrah apalagi kalau kesempatan haji luar biasa kata Nabi SAW haji mabrul tidak ada balasan kecuali surga siapa yang haji tidak rafas mengucapkan kata-kata syahwat yang bukan para pasangan halal tidak fusuk menyentuh secara fisik yang haram pelukan ciuman salaman dan tidak jidal berdebat-debat di musim haji kalau dia tidak langgar tiga hal ini tidak rafas tidak fusuk tidak jidal maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya bersih dari dosa maka programkan itu selalu Atta' bin Nabi Rabah rahimahullah ulama' ta' bin umurnya 100 tahun 70 tahun dia 70 kali dia haji 70 tahun 70 kali ini luar biasa maka boleh diulang-ulangi dan dalilnya banyak diantaranya hadis Nabi SAW antara umrah dengan umrah pembersihan dosa diantara keduanya jadi iman kita disuruh ulangin dan itu insyaAllah termasuk hal yang mengecas iman kita dan menjadi penyebab datangnya rezeki yang kesembilan hijrah dan hijrah ini meninggalkan wilayah kafir ke wilayah islam tidak boleh teman-teman sekali memaksakan diri tinggal di wilayah orang kafir kalau kita tidak bisa ibadah tidak boleh kata Nabi SAW saya berlepas diri dari orang-orang yang hidup sengaja di tengah-tengah orang kafir nanti kalau mau meninggal susah jenazah yang tidak tahu dikubur di mana mau sholat susah mau cari makanan halal susah cari darurat penuntut ilmu duta ada partner bisnis mungkin sesuatu tapi kalau orang mengundi nasib ini tidak boleh teman-teman hijrah ke wilayah islam diperintahkan dan penyebab bertambahnya rezeki kalau ada orang bilang dia ke negara kafir untuk mengandu rezeki ini keliru ke negara islam karena Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 100 audzubillahiminasyaitanirrojim wa mayuhajir fisabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a siapa yang hijrah di muka bumi ini jalan Allah ke wilayah-wilayah islam dari wilayah kafir maka dia akan dapatkan peluang-peluang yang besar dan kelapangan rezeki dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tahu sahabat pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah mereka dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezekinya yang ke sepuluh doa berdoa kepada Allah SWT selalu berdoa jangan pernah berhenti teman-teman jangan berdoa pada saat darurat saja kata Nabi SAW kenali Tuhanmu maksudnya berdoa lah kamu selalu pada saat kamu lagi senang maka dia akan kenali kau pada saat kamu lagi susah berdoa dan doa ini ada kiat-kiatnya yang pertama ikhlas kepada Allah SWT tentunya harus tulus jangan kena riak jangan kena mau dipuji oleh orang lain atau karena mengejar masalah-masalah dunia kemudian yang kedua harus dimulai dengan tahmid dan salawat Alhamdulillah Alhamdulillah wassalatu wassalamual rasulillah sesuai dengan sabda Nabi SAW semua perkara yang tidak dimulai dengan memuji Allah maka dia terputus dari rahmat kemudian hadith yang lain juga doa yang tidak dimulai dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW maka akan terhijab jadi poin pertama ikhlas yang kedua memulai dengan memuji Allah dan salawat kepada Nabi SAW yang ketiga menggunakan asma husna nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia seperti yang keempat tidak tergesa-gesa dalam ucapan dan dalam menunggu jawaban sabar nikmatin prosesnya mulai kita mengucapkan Rabbana atau Allahumma itu sudah ada garis startnya sudah ada garis finishnya sabar nikmati prosesnya sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal-awal pertemuan kita kata Nabi SAW diterima doa seseorang yang tidak tergesa-gesa kata para sahabat bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu kata Nabi SAW dia bilang saya sudah berdoa saya sudah berdoa belum saya lihat jawabannya lalu dia tinggalkan doa yang kelima dia yakin harus yakin diterima kata Nabi SAW berdoa pada Tuhan kalian dengan yakin Allah terima karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai kalau cuma sekedar seperti orang kumur-kumur atau rutinitas saja maka ini tidak dikabulkan oleh Allah tapi renungi resapi Allah memahami semua bahasa sampaikan yang keenam memaksimalkan waktu-waktu mustajib doa seperti sepertiga malam pada saat hujan lagi turun kemudian antara azan dan ikomah kemudian juga dua orang tua buat anak dua anak untuk orang tua dua muslim untuk muslim yang lain ini semua adalah mustajib doa baik kemudian yang kesebelas teman-teman adalah kiatnya nikah nikah kalau orang nikah karena memang meminta agar Allah SWT menjauhkan diri dari yang haram maka ini termasuk pintu rezeki pintu rezeki kata Nabi SAW tiga orang yang pasti Allah kasih rezeki pasti yang pertama adalah mukatib mukatib adalah seorang budak sahaya yang mau bebaskan dirinya dia berkata pada tuannya saya mau bebas tuannya bilang baik kamu bayar 10 juta lalu kemudian dia bilang baik saya cicil bulan 1 juta 10 bulan saya bebas kata tuannya baiklah ini namanya mukatib ini pasti Allah kasih rezeki karena dia mau bebas dari keterbudakannya yang kedua adalah mujahid walaupun dia keluar dengan baju di badan Allah akan penuhi kebutuhannya dan yang ketiga seseorang menikah karena takut terjerumus pada yang haram jadi yang bujang-bujang harus segera menikah yang sudah menikah sudah nikmati jangan tambah dulu nikmati dulu tapi yang belum menikah ini jangan jangan hubungkan antara nikah sama prestasi dunia gak ada hubungannya ibadah gak ada hubungannya sama prestasi dunia kalau harus serjana dulu harus punya rumah dulu harus punya mobil dulu ini terlalu lama terlalu lama orang-orang tua juga begitu jangan terlalu tahan-tahan anaknya gak ada hubungannya ibadah saya punya teman-teman pada saat saya masih kuliah Masya Allah saya tahu mereka menikah tapi prestasinya bagus gak ada masalah sama sekali bahkan kita temukan banyak orang-orang yang sudah praktekin teori ini mereka nikahkan anak-anak mereka sementara berjalan pun maka kuliahnya atau sekolahnya itu Masya Allah malah mereka jadi dewasa mereka jadi bertanggung jawab karena terpenuhi gangguan terbesar dari laki-laki adalah perempuan gangguan terbesar perempuan adalah laki-laki kalau diselamatkan dengan pernikahan itu sangat luar biasa kalau saya sering bahasakan di pengajian saya tentu ada anak-anak yang Masya Allah dia tidak tergoda dengan lingkungan mungkin tapi ada banyak yang tergoda maka lebih baik kita menambah satu piring makanan di meja makan kita untuk anak mantu sehingga anak kita aman daripada kita membiarkan anak itu melang-lambuan dari sana-sini dan kita tidak mau tahu nanti ada hamil di luar nikah ada memalukan nama keluarga dan zina berbahaya orang tuanya yang tanggung jawab kemudian yang kedua belas adalah ilmu dalami ilmunya kalau teman-teman mau kembangkan sebuah usaha dalami ilmunya itu saja kok mudah bisa dipelajari misal mau buka usaha fotokopi pelajari ilmunya berapa modalnya kira-kira posisi di tempat yang saya buka dimana atau mau buka restoran mau buka butik tinggal belajar saja gampang kok belajar itu satu dua hari sudah punya ilmunya kok tinggal belajar nanti lebih dalam lagi dengan praktek lapangan maka itu punya ilmu Imam Syafi mengatakan siapa yang mau dunia dia harus punya ilmu siapa yang mau akhirat dia harus punya ilmu dan siapa yang mau keduanya dia harus punya ilmu dia harus punya ilmu jadi kita harus kuasai makanya banyak orang-orang kafir sukses di bidangnya dia kuasai itu dan orang-orang muslim dianjurkan sebenarnya dalam islam sudah ada ya Allah sangat suka seorang hamba yang kalau dia lakukan satu perbuatan dia menguasainya jadi teman-teman jangan terlalu banyak bercabang fokus ke satu bidang misal misal contoh dia jual pisang goreng sudah dikemas pisang goreng itu bagaimana bisa menjadi sebuah pekerjaan profesional insya Allah akan terkenal akan maju asal dia menguasainya disitu kemudian yang ketiga belas adalah lingkungan lingkungan dan persahabatan ini berpengaruh bergaul dan berteman dengan pemalas kita akan jadi pemalas berteman dengan orang yang berprestasi kita akan jadi berprestasi teman-teman maaf saya kalau yang bekerja di kantoran sekarang kalau cari teman yang di bidang kita yang paling rajin siapa yang di perusahaan yang suka dapat penghargaan datangi orang itu tanya kiat-kiatnya kenapa dia bisa begitu itu kita akan nanti minimal-minimal mirip dengan dia jangan berteman sama orang yang malas suka nipu manipulasi data kita akan kena tampiasannya manusia muda terpengaruh makanya kata Nabi SAW al-mar'u al-adini khalilih sesuatu yang sesuai dengan agama atau perilaku teman-temannya kita kalau bergaul dengan 10 orang pemabuk kita jadi pemabuk kita berteman dengan 10 orang yang hafal Quran manusia terpengaruh dengan lingkungan harus kita bentuk itu kalau saya pribadi punya prinsip teman-teman sahabat saya harus yang lebih prestasi daripada saya maka saya tidak pernah mau berteman sama orang-orang bodoh misal bukan penghinaan tapi memang kalau saya lihat orang-orang itu jauh dari agama jauh dari prestasi-prestasi dunia untuk apa kita jadikan sebagai sahabat nih apalagi kalau pemalas kalau dia boleh jadi teman dia bertanya silahkan tapi sahabat dekat tempat kita konsultasi bicara musyawara tidak bisa harus orang-orang yang lebih berprestasi kita akan seperti itu saya dari dulu di Madinah saya saya punya pengalaman teman-teman sekarang selalu saya berteman dengan waktu saya masih kuliah saya cari teman-teman yang selalu juara satu apa rahasianya kenapa mereka juara satu saya berteman saya lihat awalnya saya butuh waktu untuk adaptasi tapi lama-lama saya Alhamdulillah bisa berkembang contoh yang lain teman-teman di perusahaan Islam menyuruh kita berkembang kalau ada dua orang jadi OB misalnya contoh saja si A sama si B gajinya 2 juta 2 juta Allah akan memberikan kita teman-teman sesuai dengan niat dan keinginan kita kalau kita mau maju Allah majukan orang yang berusaha menempuh jalan-jalan menuju kami kami akan mudahkan dia untuk ke sana termasuk masalah pintu rezeki ini si A sama si B jadi OB si A mengatakan sudah lah saya cukupkan dengan ini selesai maka dia bisa saja sampai 10 tahun jadi OB terus kalau si B enggak misal dia petahkan perusahaan itu saya dari OB bisa jadi apa saja sih oh tingkatannya ini 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 gajinya ini cara untuk mencapai tingkatan ini 1,2,3,4,5 dikejar prestasi itu maka pasti dia akan dekat ke situ walaupun mungkin dia belum mendapatkannya minimal dia bisa dekat di situ kemudian yang keempat belas adalah keterampilan ya kalau bahasa saya sebenarnya inovatif ya dan kreatif teman-teman sekalian jadi jangan selalu fokus dan bangga dengan produk orang coba berusaha bagaimana kita bisa punya produk sendiri kita berusaha sendiri memang jangka pendek tidak langsung menguntungkan tapi jangka panjang itu besar sekali manfaatnya besar sekali manfaatnya bagaimana kita bisa bekerja untuk mengembangkan ide-ide kita ini sangat bagus sekali ini tentu kita harus inovatif dan kreatif sehingga memang bisa mengembangkan rezeki itu sendiri ini banyak sekali contohnya banyak sekali contohnya saya pernah berusaha coba pada saat awal saya mau buka restoran saya bikin restoran saya tidak punya kemahiran dalam masak tapi saya hobi dengan kuriner kadang-kadang saya coba ini coba itu terus saya lihat ternyata di Jakarta ada peluang untuk itu saya bicara dengan seorang teman memang dia dia memang safe dia ahli masak kemudian saya ngobrol-ngobrol oh bisa kerjasama baiklah kita coba buka kita buat brand sendiri buat nama sendiri mulai dari nol tempatnya pertama untuk kita buka yang hadir yang bahkan cuma 2-3 orang makan lama-lama alhamdulillah berkembang sabar memang ada suka-dukanya tapi berjalan gak ada orang buka usaha kemudian 100% langsung untung terus itu gak normal pasti ada masalah dia naik turun ada cobaan ada pegawai berhenti ada ini itu tantangannya disitu tantangannya kita jadi lebih pintar nantinya tapi alhamdulillah bertahan sampai sekarang alhamdulillah sudah 7 tahun berjalan dan alhamdulillah sangat baik yang Allah SWT berkait bahkan kita bisa banyak terapkan hukum-hukum agama seperti pegawai saya hajibkan harus ikut tahfid Quran setiap Senin dan Kamis mereka wajib ikut tahfid Quran dan yang tidak mau ikut tahfid Quran saya keluarkan sholat azan harus ke masjid kita terapkan peraturan di sisi lain banyak orang perusahaan non muslim yang susah mereka pakai jilbab gak bisa kadang-kadang kalau perempuan Alhamdulillah tempat saya tidak ada perempuan yang bekerja kita fokus ke laki-laki tapi insya Allah kita bisa terapkan hukum-hukum agama di perusahaan karena memang itu inovasi kita sendiri perusahaan yang kita milikin yang kelima belas adalah afaf afaf itu memuliakan diri dan ini ada 16 poin saja saya ringkaskan kena lihat waktu afaf itu memuliakan diri tidak mengemis kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf mulia kalau dia mau terima sesuatu dia balas dengan jasanya dia bekerja supaya dia dapat anggaran dia dapat sesuatu jadi bukan dia cuma tahu mengemis siapa yang afaf Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan dan siapa yang membuka pintu mengemis Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan kita lihat pengemis itu kalau begitu terus maka sampai tua sampai meninggal dia akan mengemis bahkan dia wariskan kepada anak-anaknya ini dalam Islam tidak dibolehkan sebenarnya harusnya dia bisa memperbaiki keadaannya dan yang terakhir yang ke 16 adalah jihad jihad di jalan Allah jihad adalah pintu rezeki sebagaimana kita tahu ada ganimah dalam jihad kata Nabi SAW sungguh ganimah harta rampasan perang diharamkan untuk Nabi-Nabi sebelumku dan dihalalkan untukku dan ummatku dalam riwayat lain dikatakan kalau ganimah di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW didatangkan maka dikumpulkan lalu Nabinya berdoa lalu turun petir dari langit menyambar harta-harta tersebut sehingga hangus tapi di zaman Nabi SAW tidak menjadi harta rampasan perang apa yang dimiliki oleh musuh di medan perang kalau kita menang maka menjadi ganimah dan halal bagi muslimin untuk menikmatinya Allahu'ala ini bahasan kita insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat baik kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan untuk amal kita pada hari kiamat semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan yang akan kita kerjakan diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurah yang juga menjadi pahala dan kita berdoa agar Indonesia diluaskan rezekinya dikembalikan seluruh muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah dikarunai pemimpin-pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan kita tidak pernah lupa mendoakan surat kita di Palestine di Syria di Yemen di Iraq di Myanmar di Ahsa dimanapun mereka sedang tertindak semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap dan bagi teman-teman yang belum pernah ikut bisa ikuti cerama saya di Youtube tinggal insya Allah masuk web resmi di www.halidbasalmo.com ada 600 cerama yang bisa diikuti dan insya Allah bisa di download secara sistematis karena memang ada 13 kajian kitab yang bisa diikuti ada min hajil muslim ada bulugul maram ada dosa dosa besar ada mahkota pengantin ada riadus salihin ada hadis-hadis kudsi ada siroh nabawi ada siroh sahabat ada pembatal keislaman ada banyak sekali buku-buku yang kita bedah saya sarankan di download secara sistematis dibuatkan file-file misal min hajil muslim di download dulu semuanya di file-kan dan itu didengar setiap hari senin misalnya jangan dicampur adukan jadi kayak kurikulum kuliah nanti hari selasa dengar hadis misalnya riadus salihin sama hadis kudsi hari rabu misalnya dengar fikir bulugul maram tadi diantara buku yang dibagikan itu itu buku-buku yang dipakai kemudian hari kamis saya bisa mahkota pengantin misalnya masalah rumah tangga hari jumat bisa serial siroh nabi ada 40 episode kurang lebih kemudian ada serial sahabat kurang lebih 22 sahabat sudah kita bahas kemudian ada pembatal keislaman dan juga ada buku yang lain saya tidak ingat sekarang tapi yang jelas ada 13 kajian kitab kita insya Allah bisa diikuti mungkin begitu saja subhanakallamah bihamdika asyadu an la ilaha ila antas takfiru kawatubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati